Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah hari ini kita akan coba belajar membuat menu ya menggunakan spray yang saya disini menggunakan Adobe Dreamweaver Dan kita juga hari ini akan coba membuat link dari satu menu ke menu yang lain Baiklah kita simak saja caranya bagaimana Pertama kita buka dulu aplikasi Dreamweaver nya ya Atau buka project atau materi yang minggu yang lalu yang sudah kalian kerjakan ya Saya disini buka yang pertama adalah file index Ini sudah terbuka ya Contoh misalkan hari ini saya akan membuat Menu disini akan di menu kursus Di menu kursus ini ada Submenu ya Disini ada Submenu untuk pemograman web Terus pemograman desktop Dan juga ada desain grafis Kalau kita coba tampilkan seperti disini ya Nah ketika kita sorot Di kepala menu di kursus maka ada pemograman ya Ada desktop ada desain grafis Nah misalkan saya akan coba klik pemograman desktop Nah maka ntar akan muncul kontennya apa aja gitu Nah Baik kita Simak caranya Nah disini Kita aktifkan dulu atau klik ya Disini ada tulisan spray menu bar Titik 2 menu 1 klik Fungsinya biar aktif Menu-menu yang di spray ini ya Oke setelah di klik maka disini aktif Lalu saya akan coba arahkan ke menu kursus ya Nah kemudian di menu kursus Kalian klik yang pemograman desktop ya Nah kita akan coba disini ketika di klik maka akan aktif ya Nah disini kan sesuai dengan menu yang disini ya Pemograman desktop Nah kemudian disini ada link ya Ada link disini link ini masih tanda pagar Karena emang belum kita hubungkan Nah cara membuatnya bagaimana Nah kita harus save as dulu file index disini ya File index disini kita simpan dulu atau save as dulu File save as Kemudian dikasih nama disini file name nya sesuai dengan Nama menu yang akan kita klik Misalkan pemograman desktop Nah saya singkat aja disini ya Pem Pem Deck gitu ya Jadi pemograman desktop Kemudian tipenya kita pilih HTML Dokumen Kemudian save Ingat ketika kita nyimpan file ini Harus Dalam satu folder Nah disini saya buka Bikin folder namanya amig ya Lalu Save Otomatis setelah kita menyimpan Maka disini ada dua file yang sudah terbuka Yang pertama tadi index Sebagai master Dan yang barusan kita simpan adalah Pemdeck Atau pemograman desktop Nah Sekarang kita klik yang file index ya Kemudian Spray nya diaktifkan Seperti tadi Kemudian klik yang pemograman desktop Kemudian Disini ya di link ini klik Browse Atau Icon Yang berwarna kuning Klik Kemudian cari Tadi namanya apa nih Yang kita Yang kita Simpan Berarti pemdeck ya Atau pemograman desktop Oke Maka yang tadinya Tanda pagar disini Sudah berubah Menjadi linknya Pemdeck HTML Jadi artinya ini sudah Link ke Pemdeck ya Oke Kemudian kita simpan dulu Nah setelah disimpan Sekarang kita kembali ke Atau buka file pemdeck ya Pemdeck HTML Nah ingat Karena ini sudah Menjadi file pemdeck Maka konten disini kita Rubah ya Menjadi tentang Pemograman desktop ya Disini Kami Menerima Jasa Pembuatan Program Desktop Di antaranya Titik 2 Nah kemudian enter Disini misalkan isinya Satu ya Aplikasi Kasir Dua Aplikasi Inventory Tiga Aplikasi Sekolah Empat Aplikasi Bel Sekolah Lima Aplikasi Kampus Enam Aplikasi Toko Klinik Dan Lain Lain Nah seperti ini Kemudian disini Ucapan terima kasih Nah disini kita bisa Mengganti warnanya ya Misalkan menjadi Warnanya Saya pilih menjadi Warna Sorry disini Warnanya menjadi Warna merah Play Oke ya Kemudian background disini Saya pilih Backgroundnya Background Seperti ini Atau backgroundnya biru ya Nah ini kalau biru Cocoknya sama putih ya Saya ganti warna putih Play Oke Ya Maka sudah berubah Nah kalau tulisannya Pengen dibikin center Tinggal dipilih disini ya Nah ini horizontal Center ya Oke Kemudian kita Simpan Save Nah sekarang Di file Pemdeck ini Kita aktifkan lagi Spraynya ya Nah Kemudian Kita pilih disini Home ya Pilih home Kemudian di home ini Kita aktifkan lagi Atau kita linkkan Ke index ya Oke Ini fungsinya Ketika kita Mau kembali Ke home Atau ke index Jadi tinggal di klik Home Maka akan Kembali ke awal Karena ini ada Ada di File Atau di menu Pemrograman berbasis desktop Oke kita tes ya Kita Close yang ini Kita buka lagi Disini Klik kanan Oke Kita home Kita kursus Nah maka seperti ini Maka sudah bisa ya Sampai Sampai Sampai